Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube ketemu lagi di channel saya bu Irian doa dan harapanku semoga kita semua selalu sehat dan lancar dalam setiap usaha kita ya amin oke di video hari ini saya akan berbagi resep masak berbahan dasar apel ya bagi teman-teman yang bosan makan apel atau anak kecil yang tidak mau makan apel bisa dicoba tips resep saya hari ini ya insyaallah sangat simple sangat sederhana sekali dan supaya tidak lupa saya akan catatnya bahan-bahannya ya pertama saya siapkan wajan berisi air mendidih kemudian saya rebus sebentar daging ayam sebentar saja ya fungsinya supaya ayam ini lebih bersih dan lebih higienis ya karena kalau dicuci dengan air biasa saja tidak cukup menurut saya ya jadi perlu dimasak sebentar seperti ini dengan air mendidih kemudian tiriskan nah seperti ini kemarin itu satu ekor ayam ya tapi saya ambil daging bagian dadanya dan juga pahannya dan ini sisa-sisa bagian tulang tapi juga masih ada daging-dagingnya ya lalu saya simpulkan untuk membuat sup seperti ini ya dari bahan daging ayam dan juga apel lalu saya siapkan wortel saya kupas kulitnya ya kemudian saya akan potong potongnya sesuai selera saja ya kalau saya seperti ini agak besar ya dan satu ini tidak saya masak semuanya saya ambil sesuatu kuminya saja kemudian saya siapkan bawang bumbay saya akan menggunakan setengah dari satu ini ya karena kalau pakai satu itu kebanyakan jadi saya mengambil setengah saja dan kemudian saya potong agak besar seperti ini nah ini bahan dasar utama yaitu apel saya menggunakan satu setengah apel ini ya karena kalau pakai dua itu kebanyakan jadi saya mengambil satu setengah saja tidak perlu dikupas kulitnya atau dikupas kulitnya pun boleh dan saya potong besar-besar dan ini saya rendam dengan air garam ya supaya habis dipotong itu tidak menghitam jadi direndam dengan air garam warnanya akan tetap lebih cantik ya nah ini hasilnya sudah selesai saya memotong apel ya kemudian saya siapkan merica ini sudah saya cuci ya dan akan saya gerus seperti ini asal pecah saja ya gerus mericanya ini jangan terlalu lembut juga lalu sisihkan kemudian siapkan jahe bawang putih gunakan secukupnya saja jahe ini penting sekali ya untuk masak ini ya karena supaya tidak amis dan juga supnya ini nanti akan lebih segar bawang putihnya cukup dikeprek saja jangan dicincang ya nah semuanya sudah siap seperti ini ada apel ada wortel bawang bombay berica dan ini ayam eh sorry ayam jahe, bawang putih, kaldu bubuk, garam kemudian saya siapkan panci air mendidih kemudian saya masukkan ayamnya ya lalu saya masukkan jahe, bawang putih semuanya dimasukkan semua ya enggak perlu maksudnya yang pertama ini yang kedua ini enggak perlu semuanya dimasukkan saja dan wortelnya apelnya juga masuk mericanya juga dimasukkan bumbu, garam, kaldu bubuk nah aduk-aduk biar merata kemudian ditutup ya dimasak sampai mendidih seperti ini oh ya kalau masak di kompor ini sekitar dimasak sekitar 40 menit ya nah kalau misalkan di Tienko atau bagi teman-teman yang tinggal di Taiwan dimasak Tienko ini lebih efektif lebih praktis ya dan gunakan satu gelas air ini ya sudah cukup nah sekarang sudah mateng tadi ini saya masak di Tienko ya jadi menggunakan takaran satu gelas saja sudah cukup ya pakai Tienko itu lebih cepat lebih efektif dan lebih praktis ya tapi kalau dimasak di kompor itu sekitar 40 menit nah karena supnya ini mengeluarkan minyak jadi saya ambil minyaknya seperti ini banyak banget minyaknya saya buang ya karena terlalu banyak minyak disini itu kurang begitu suka jadi saya kurangin minyaknya biar lebih menyehatkan nah ini sudah tidak ada minyaknya ya bisa diaduk seperti ini supaya bumbu dan semuanya bisa merata dan sudah selesai memasaknya siap untuk disajikan bagi teman-teman yang bosan makan apel atau anak kecil yang tidak mau makan apel bisa dicoba tips saya hari ini ya ini sangat menyehatkan sekali tapi kalau alergi jangan dipaksa ya oke sampai disini dulu video saya hari ini semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh bye oh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati